selamat siang semoga kabarnya baik-baik saja di siang hari ini di siang hari ini saya akan akan instalasi ini cakram yang waktu kemarin saya unboxing cakram dan bracket untuk kaliper scoopy tahun 2015 yang ISP ini dia bracketnya disini kalau dilihat cakranya ini sudah sangat tebal sekali termakan oleh kampasnya mungkin karena dulu keterlambatan untuk penggantian kampasnya jadi ini piringan cakramnya sudah banyak dia termakan di sini bisa dilihat kalau dari bagian samping juga bisa dilihat disini sudah keras sekali termakan oleh kampasnya nanti ini akan saya lakukan di rumah pertama-tama ada empat baut yang perlu dibuka untuk pegangan cakramnya ini dia seperti ini ujinya dan juga ada dua baut untuk pegangan kaliper ini ujinya berbentuk bintang seperti ini untuk membuka pegangan kalipernya disini saya juga menggunakan wd-40 biar lebih gampang untuk membuka bobotnya dan sedikit grease untuk melumasi nanti di bagian asrodanya tinggal dilumasi aja dulu dan tunggu beberapa detik kemudian baru bautnya itu dikeluarkan setelah baut asnya dilepas tinggal ditarik aja ke depan seperti itu maka rodanya akan terlepas kemudian lanjutkan untuk membuka kalipernya kemudian buka untuk pegangan kampas remnya yang disini menggunakan wd-40 biar lebih gampang dan tinggal lepas untuk kampas remnya dan dan breakernya itu tinggal ditarik aja seperti ini maka dia akan terlepas ini dia breakernya nanti yang saya akan ganti ini bisa dilihat bentuknya sama cuman dia yang baut di bagian bawahnya juga nanti saya akan pindahkan disini kodenya KZL juga isi dia tebalannya juga sama ini bautnya nanti yang saya akan pindahkan ke yang baru disini saya akan kasih grease dulu sedikit di bagian karirnya itu kemudian tinggal dipasang kembali udh perekernya dan kampas remnya selamat menikmati 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 di bagian pinggiran cakramnya kemudian tinggal dirakit kembali saya akan lemasin dulu disini dengan sedikit grease biar baunya tidak karatan selanjutnya tinggal dirakit kembali selama-selama saya akan pasang dulu rodanya biar nanti untuk palipernya lebih gampang untuk memasang saya pasang dulu rodanya seperti itu baru kemudian saya akan lanjutkan dengan pemasangan kalipernya selanjutnya tinggal kencangin untuk baut-bautnya dan hasilnya seperti ini ini kalau diputar dia agak berbunyi karena ini cakramnya masih baru dan itu kampasnya pun saya waktu ini baru sempat ganti untuk kampasnya beberapa hari yang lalu baik sedikit itu aja tutorial untuk cara penggantian bracket dan piringan cakram untuk Scoopy tahun 2015 yang cakramnya ini sudah banyak terkikis dan ini bracketnya juga saya ganti sekalian jangan lupa subscribe channel saya like share and comment semoga video-video saya selalu bermanfaat selalu menginspirasi salam dari bali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati